Pertama, di film ini diceritakan tentang apa itu internet. Jadi sudah diceritakan, dijelaskan perkembangan internet itu berbeda dengan perkembangan komputer. Tolong ingat sebaiknya gambar ini ya, yang turut menciptakan internet. Yang internet itu dimiliki oleh siapa? Itu yang pertama. Dari film ini dijelaskan bahwa internet itu tidak dimiliki oleh dapur-dapur. Itu yang nanti paham. Awal internet itu dari ARPANET, dimana banyak menambil konsep dari Paul Barang. Tentang jaringan yang terdistribusi. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi internet itu, semua titik di sini, mulai dari handphone Anda sampai dengan ruangan-ruangan server, itu jelas memiliki bagian dalam jaringan yang terdistribusi. Kemudian ini ada aplikasi web, nanti akan diterangkan itu sendiri. Nah yang berikut juga Anda harus paham, itu soal sebenarnya internet ini bisa berjalan karena dia punya protokol. Ada beberapa protokol yang mengatur sehingga device-device yang berbeda di internet ini bisa terhubung. Device yang berbeda maksudnya engine yang berbeda, mesin yang berbeda, arsitektur prosesor yang berbeda, sistem operasi yang berbeda. Meskipun berbeda, itu bisa terkoneksi, bisa mengakses jaringan yang terdistribusinya. Itu biasanya kita gunakan protokol. Nah yang diciptakan oleh pincer itu adalah protokol. Beberapa waktu lalu saya terangkan, itu adalah protokol TCP IUP. Nah protokol TCP IUP ini sebenarnya yang paling penting harus Anda ingat di situ adalah dia mengatur alamat. Bahwa setiap device, setiap device yang terkoneksi dengan internet itu harus memiliki alamat. Dan alamat itu harus alamat yang unik. Nah alamat itu yang kita sebut sebagai MAC address dan IP address. Jadi IP address itu alamat untuk mengakses internet, MAC address itu alamat device Anda. Jadi tolong jangan-jangan salah kira, jadi ada alamat IP address dan alamat MAC address. Nah selain protokol yang berhubungan dengan pengalamatan, atau kita biasa menyebutnya addressing, juga ada protokol yang bertugas untuk mengatur supaya data yang dikirimkan itu bisa sampai dengan aman di tujuan. Itu yang disebut dengan reliability internet. Jadi ada protokol yang namanya TCP, tadi ada protokol yang namanya IP, baru ada protokol yang namanya TCP. Nah protokol TCP itu yang mengatur supaya sinyal data yang dikirimkan itu yang tersebar di mana-mana dengan melewati berbagai jalur di internet, itu bisa dikumpulkan, di rearrange ulang, sehingga pesannya itu tidak hilang. Itu tugas dari protokol TCP. Jadi ilustrasinya gampang sebenarnya. Ilustrasinya itu anggaplah Anda sedang berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya rombongan kelas ini, Mopasyar ke Danau Wino. Berangkat dari unsrat dihitung ada 12 kendaraan. Oke. Nah masing-masing kendaraan itu diberi tanda biarannya. Tanda kertas, rombongan, MIPA, SISD, Informasi, Angkatan, 211. Dikasi nomor 1 sampai nomor 12. Nah sampai di Danau Wino itu dicek ulang ya. Apakah kendaraan yang sampai itu benar-benar sudah 12 kendaraan. Tentu saja tidak mungkin kendaraan ini tiba pada waktu yang sama. Ada mungkin kendaraan nomor 8 yang lebih dulu, baru kendaraan nomor 1. Jadi sampai di depan Danau Wino itu masuk itu, sudah tidak berkurutan lagi kan. Nah itu tugas dari protokol TCP untuk mengurutkan kembali. Angka-angka mobil itu 1 sampai 12. Baru kemudian data itu dia kasih ke IP penerima. Jadi internet caranya seperti itu. Dua protokol utama dalam internet. Protokol yang mengatur pengalamatan. Dan yang kedua protokol yang mengatur perjalanan atau transportasi data. Nah itu bisa diterangkan beberapa perjalanan. Kemudian ada satu protokol lagi yang sangat terkenal itu. Karena protokol TCP dan protokol IP itu biasanya hanya mengatur angka-angka, itu biasanya sulit kita ingat. Sulit kita ingat. Karena angka-angkanya biasanya 9 sampai 12 angka. Manusia sulit menghafal angka sebanyak itu. Sehingga kita create sebuah protokol lain yang namanya protokol DNS. Kepanjangannya Domain Name System. Sehingga alamat-alamat yang ada di internet itu diganti menjadi bahasa yang mudah kita ingat. Misalnya alamat unsrat itu yang 192.165.166.166. Itu kita ganti menjadi unsrat.ac.com. Seperti itu. Dari situ kita tahu bahwa sistem domain itu memberitahu kita bahwa yang namanya entitas unsrat itu ada di Indonesia. Karena yang belakangnya ID itu berarti Indonesia. Yang belakangnya MY berarti Malaysia. Yang belakangnya FR itu berarti Rens, Prancis. Jadi seperti itu. Ada domain yang mengatur itu sehingga kita tidak perlu menghafal angka IP address. Nah, dengan model domain name system yang seperti itu tentu saja ada bahaya. Karena bisa terjadi yang namanya DNS moving. Itu yang harus Anda ingat. Oke. Nah, baru yang berikut. Bicara soal internet itu berarti bicara soal kecepatan. Mengakses. Nah, di internet itu satuan kecepatannya ada dua. Itu yang harus Anda ingat. Pertama, bicara soal bandwidth. Bandwidth itu pengertiannya itu besar jalan yang bisa data Anda lewati di internet. Nah, satuan yang kita kenal sekarang 2G, 3G, 4G, dan sekarang 5G. Nah, berikut bukan masalah soal bandwidth. Juga masalah soal latensi. Jadi, seberapa dekat kita dengan titik tujuan. Itu masalah latensi. Tentu kalau titik tujuan yang makin dekat, logikanya makin cepat sampai. Kalau titik tujuan kita jauh, dan banyak endrotik, banyak jalan berputar, tentu kita akan lebih lambat tiba. Nah, ini yang jangan Anda lupakan. Jadi, ada ukuran bandwidth dan ada ukuran latensi. Itu yang harus diingat sebaik-baiknya dalam soal internet itu. Nah, infrastruktur internet juga ada tiga ya sekarang. Itu yang kita pakai, existing sekarang. Yang pertama, di masa era tahun 90-an internet dan tahun 2000 awal, itu kita biasanya menggunakan jaringan telepon, ya. Menggunakan kabel. Sehingga, mengakses internet harus memiliki modem. Jadi, di jaman saya, otomales internet. Kalau sekarang, karena sudah banyak menggunakan fiber optic, ya, dan gelombang radio yang kita sebut wifi, sehingga modem itu sudah tidak ada. Sudah hilang. Makin sempurna yang menggunakan modem menghasilkannya. Jadi, secara ringkas, infrastruktur internet yang running sekarang itu pertama lewat kabel, ya. Baru yang kedua, lewat kabel-kabel optik. Kabel-kabel optik ini membawa sinyal internet dengan kecepatan cahaya. Baru yang ketiga, dengan menggunakan gelombang radio. Gelombang radio ini yang kita sering sebut sebagai wifi. Yang kita sering sebut sebagai wifi. Jadi, itu tiga infrastruktur internet yang berjalan sekarang dan yang kita gunakan. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau fiber optik itu jelas, data yang dibawa bisa sangat besar dan sangat cepat, tapi biaya instalasinya sangat mahal. Sedangkan kalau wifi, itu sangat praktis. Selama kita dapat sinyal radio, kita bisa berinternetan. Tapi, wifi itu gelombang pendek. Tidak bisa berlaku jauh. Paling jauh itu sekarang sekitar 6 sampai 8 meter saja. Nah, sesudah itu, ya harus dipasang lagi antena untuk memancarkan gelombang wifi. Jadi, dari sisi infrastruktur mahal. Benarnya, untuk wifi. Nah, yang terakhir, untuk bicara soal URL, ya. Tapi, nanti materi itu kita akan bahas sebentar, ya. Kita, yang sekarang, kita pindah dulu ke materi yang berikut. Jadi, masih ada satu informasi.